Model kelinci ini sangat mengejutkan. Lipatlah sebuah kotak 10 cm menjadi sebuah segitiga besar. Lipat lagi sehingga bisa menjadi sebuah segitiga kecil. Lipatan tersebut akan menjadi huruf V. Gambar sebuah garis melengkung yang panjang untuk kuping kelinci tersebut. Garis yang putus-putus adalah yang akan dilipat. Gambarlah matanya. Robeklah sepanjang garis melengkung menggunakan jari dan buatlah kuping yang panjang untuk kelinci. Lipatlah atasnya sepanjang garis yang putus-putus. Lipatlah bagian belakang untuk membuat kaki kelinci. Peganglah kaki depannya di bawah garis lipat. Sekarang gerakan buntutnya ke depan dan ke belakang. Terima kasih telah menonton!